Kembali lagi bersama saya Datingkala Karo Salam, menjual-jual Hai guys, ketemu lagi Di pagi hari ini Di Dapur Datingkala Karo ya guys Mungkin guys, nah bertanya Kenapa video-video yang baru-baru ini Muncul, tidak ada masak-masakan ya guys Nah, ini ya guys Nah, karena saya baru Merayakan Pesta peradatan Anak saya yang pertama ya Peradatan Karo ya, jadi semua Sibuk ya guys, nah tidak bisa Memasak, cukup hanya untuk Mengundang-undang pada Saudara, kawan, sahabat semua Ya kan, jadi kita Hanya membuat video Untuk pestanya Peradatannya, gitu ya guys Nah, lihat rambut saya yang masih Kembang ya, karena Begitu di salon Selesai salon Satu hari lagi Wisuda anak saya balik ya kan guys Jadi, rambutnya masih sangat kembang Ya kan Setelah selesai pesta Satu hari Kemudian Anak saya yang kedua Wisuda lagi ya guys Nah, itu makanya Rambut saya Saya ikat Biasanya kan Saya ikat ya guys Nah guys Nah, disini Kita akan memulai Memasak ya Seperti biasa Saya iwannya Saya iwan biasa-biasa Ini kacang panjang Yang udah dirajang rajang Dan ini dia Bumbunya Cabai merah Cabai rawit gunung Cabai merah gunung Ini asli dibuat di gunung Ya guys Nah, dan ini bawang bombay Bawang packing Ini jahe Ini bawang putih Ini bawang merah Dan ini tomat Ya, dan Bumbu terakhirnya Pembukaslah Kacupe Disini ya Atau udang kecil-kecil Dan juga minyak goreng Nah, jangan di skip ya guys Nah, ikuti terus Pembuatan tumis Kacang Baking Alak-alak karo ya Nah Guys Disini kita gak usah Menggunakan Apa ini Sangkalan ya Kalau kami disini Sangkalan ini Semua disini Serwajak Dirajang ya Tidak ada Di giling ya Ini asli cabai gunung Kalau asli cabai gunung Padat ya Ya ini padat Kalau cabai sini Dia kopong ya guys Besar kopong ya Tidak pedas Tapi kalau cabai gunung Pedas ya Kami kalau Mungkin Cabai merah ya Tapi kalau kami bilang cabai gunung Ya Cina gunung Kalau kami Kalau ini pedas sekali ya Jadi Kita gunakan Seperlunya Ya guys Nah ya Dia cabainya udah selesai Kita radang Kita bawang putih lagi ya guys Nah ini Tidak usah pakai Terenen ya Pakai ini aja Tarang Bawang putih Kita menggunakan Tiga siung Bawang putih Sini Bawang putih Ini baik Dengan kolesterol ya Tidak usah Tidak usah ini dia ya kan jahinya tadi agak biasa kotong-kotong agak kasar aja tebal-tebal aja udah selesai lagi skip ya kacang-kacang yang telah dipotong lagi kacang pendek lagi lagi kacang-kacang lalu kita turiskan ya lalu kita tambahin untuk masak ya semua nanti bahan-bahan akan kita cuci ya guys ya kita panaskan wajannya ya lalu kita masukkan minyak ya guys secukupnya aja kacang-kacang sepe ya udah kita cuci dan kita turiskan ya nah minyaknya udah matang kacang-kacang Karena udah matang ya Dia gak perlu peringkali ya guys Karena untuk Bahan campuran seluruhnya Merah dan jahunnya ya guys Kita tunggu sampai dia layu ya Semuanya Kita masukkan juga Kita tunggu sampai dia Sampai kemati Sampai laut Dan ini ya guys Buang-buang kecil sama barang Kita aduk ke bawang-barang Kita aduk ke bawang-barang Kacang panjangnya ya Ini kacang panjang jangan terlalu mati ya Bagi ya enak aja ya Aduk Kacang panjang Ini kita bikin kering ya Tapi disini Kalau kita nak kani Kuah kita tambahkan sedikit air Panas dan sudah kita hibiskan ya Dan kita tambahkan garam Sesukupnya Sesuai selera ya Dan menunggu penyedap Disini kita menggunakan roiko ya Kita aduk ke bawang-barang Biar garamnya merata ya Sal tomat ya Tomat ya Tomat merah Dan sekalian juga Dengan bawang bombaynya ya Kita aduk-aduk balik ya Kita ikut-icip siap aja ya guys Sabar gayanya Dan kita aliskan Bahasa 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 9 x 9 x 10 x 9 x 9 x 11 x 9 x 9 x 9 x 10 x 9 x 9 x 9 x 9 x 10 x 9 x 9 x 9 x 12 x 8 x 8 x Hasilnya masakan kita udah masak ya Tumis kacang panjang dan cabai merah dan kacipe ya Wangi banget ya Lihat ini guys Kacangnya tidak terlalu mateng ya Jadi kalau kita makan masih nyerp 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 gitu di murut ya Nah guys nah jangan lupa subscribe channel di Tinggal Akaro Dan share ya guys Akhir semakin semangat di Tinggal Akaro membuat videonya ya guys Nah ya Nah semoga apa yang anda lihat dan tonton dari video di Tinggal Akaro Dapat dijadikan bermanfaat bagi kehidupan kita guys Barang siapa yang ingin mencoba Mari kita coba Karena ini rasanya sangat membuatnya sangat mudah Dan rasanya sangat nikmat ya guys Nah jangan lupa tonton terus video di Tinggal Akaro Yang akan datang berikutnya guys Bye bye Sub indo by broth3rmax